mencium istri dapat sepuluh pahala sepuluh derajat diangkutkan sepuluh dosa meluk dua puluh dosa diangkutkan dua puluh derajat dua puluh pahala meluk berhubungan lebih baik daripada dunia besar-baik mani wajib satu tanda seri rambut menjatuhkan satu dosa pengen pembini pengen pelaki mendem di rumah siapa lanjutnya dia bisa pengen pelaki macam mana berayap yang loka yang lanang macam itu juga usaha namanya usaha luar-luar macam itu haba ya sudah tapi ngomong bi aku nih pengen pembini bi modern main di rumahnya di nyoba orang ini misalnya kalau namu kita sudah ditulis di papan di umum ke di penjit jangan lalu balik kecuali gantung yang paling banyak gantung bapak di selapan wuhh ngantung waduh aku cerah di sana siapa yang mau ngantung siapa-siapa yang ngantung dimana rumah ngantung lah ya rumah ngantung terus aku dimana rumah ngantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih bagi khusus seluruh jajaran dan pengurus mahajir agung as-salihin wabarakatuh agung hadirin awal hadirat rahimah kum Allah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT diiringi salawat dan salam atas tunjungan agung Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian Bapak Ibu hidup ini tidak boleh lepas dari usaha kita rasa mikirkan kaget di belakangnya soal nasib Allah tentukan yang penting usaha dulu hidup ini yang penting usaha pengen makan bebek usahalah dulu bibit cari wak deleng, cari wak kemiri, balik kerai wak seluang usaha dulu soal lemak dan lemak jadi dah tadi kagetuk cerita itu menggunasih yang penting hidup usaha usaha jelah mali minta ujah jelah mali dulu soal nasib panjang pedek itu nasib usaha penting hidup usaha tidak akan pernah sama penduduk syurga dan penduduk terakan penduduk syurga itu adalah orang-orang beruntung kalau kita ingin hidup untuk tidak akan dicara bapak tanpa usaha usaha usahanya bagaimana nah ini tidak bisa lokal kita boleh kuih sekotak sekotak ini kuih ini sekotak ini ya walaupun istirahannya kotaknya besar isinya kecil kokohnya kotak enggak maka itu lah caranya kuih yang sekotak ini paca jadi dua kotak jadi caranya aku kita jual aku kita macam mana caranya supaya ini jadi manfaat aku nak bentuk itu bentuk barang lagi aku nak bentuk pahalo paca kan paca kan yuk wong kamu jangan makan yuk kaku balok boleh balok itu usaha usaha kan Pak Ketua Mahjid juga mengumpulkan macam ini ini usaha Alhamdulillah berhasil dikit demi sedikit penggoyuk itu udah lepas dari usaha pengen pebidi pengen pelaki mendam di rumah siap misal pengen pelaki macam mana berayap nyari nyari loka yang lanang macam itu juga usaha namanya usaha ayah usaha gak galak keluar-keluar macam itu halal ya sudah tapi ngomong aku nih pengen pengen pembidi model ma ini langsung nyari nyoba orang ini misal usaha usahanya dengan cara ngomong ngomong kita yang seperti ini Bapak usaha supaya ngaku supaya di akhirat anuman manfaat usaha sekarang usaha Bapak Ibu usaha kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat tempatnya di dunia tempatnya ini di dunia kalau namu kita sudah ditulis di Bapak diumum ke di majid jangan rauh balik kecuali gantung yang paling banyak ngantung Bapak di Selamat ngantung aku cerah di sana siapa yang mau ngantung siapa siapa dimana rumah ngantung lah rumah ngantung sempur rumah mana siapa kau matung kau bukan mati ngantung kalau kita sudah telah meninggal dunia nama Ahmad diumumkan diumumkan di masjid namu itu namu itu dan katil lagi hidup bunuh di akhirat itu walakhirat ad dunia darul amal walakhiratu darul jaza dunia ini tempat beramal akhirat tempat pembalasan garis bawah di akhirat di akhirat itu setelah manusia namunya diumumkan di masjid di bawah nyampang mulai nah suara datang sini kau penyek kau ya itulah bahasa malaikat jadi kalau sudah begitu bapak apalagi tidak ada lagi bunuhnya itu inilah dimanfaatkan jangan sampai waktu itu terbuang perjumat diisi dengan hal-hal yang yang positif jangan diisi dengan hal-hal yang negatif hidup kita jangan lebih mulia binatang dari kita jangan lebih mulia dari binatang binatang terlebih mulia dari kita mustinya kita lebih mulia dari binatang bahkan mungkin kita sendiri lebih mulia dari malaikat malaikat itu ibadahnya cuma sikop malaikat jendril sampai itulah hal-hal dan lain yang lain awas jadi layak sulallah ma'am 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 yum malaikat datang nama sihat apa yang disuruh itulah dikawin kawin zorin bagian jagut tapi tidak usah tapi tapi malikat mikail bagian makgil seki nah kwek-kwek ini sekayo ini bagian malaikat dikawin bukan Allah tidak ma'am wabu sedang itu gak pas sikah ini urus hanya pas sistem ini urus hanya bukan bagi tugas semua atas perintah eh malaikat islam bagian kau miyuk sangkak kado jatah kau yang lain gak boleh jadi orang lain apa orang lain mana ustaz malaikat islam pindu tugas miyuk sangkak kado ma'am ini aku 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 bukan malaikat tugas ini nama ini lagi ngapul ada nah dibukul budaknya langsung ada pertanya pak malaikat islam sekarang lagi ngelak terong baik malaikat mong keadaan bagian tempuk kepala kepala malaikat kiroman ngotir bal kawai baik kat imin rokim atif jatat amal tidak pernah ngom tapi kita bapak kuasa di kita zahrat di kita haji di kita nolong uang di kita segala amal di kita apa kita lebih mulia dengan mereka kalau tidak kita isi dengan hal yang positif kita lebih hidup dari binatang bahar bola kambing cairan cairan nah kamu laku kita bingk dulu mau nyawa jangan kasih nyawa oke kulit kambing buat berbangat nyawa pintar kimpang tutupnya wang lupari wang antong lupak lupak kulit kambing kulit shafi buat duduk jalankum jalankum kulitnya daging kambing buat sate tulangnya buntutnya kakinya osok osok kepalanya buat kari lidahnya buat sate panah tayinya buat bopo kami kita coba gitu kulit kita cuman kemuliaan kita adalah amal amal ini bapak subhanallah di Allah ta'ala yang dan kepada kita umat dhabi muhammad sebegitu hebat dalam kitab yang disesun oleh di kitab itu bapak ibu terdapat dialog antara nabi muhammad dengan Allah Allah nabi muhammad nanya ke Allah tentang umatnya pertanyaannya ya ya Allah ngapun kau jadikan umatku di akhir zaman kedua ya Allah ngapun kau jadikan umatku kecil-kecil ketiga umurnya pendek pendek kata Allah ya muhammad ku jadikan umat kecil-kecil zaman supaya tak lama kino nunggu dunia supaya tak lama kino nunggu dunia lama nunggu dunia buat aku matilah sudah kalau dia terindu buat orang lemah ini dia dia mula itu makan malih makan dia dia dikampung di sana hutang di sini hutang di mana mana banyak hutang bintah lusun satu hutang bintah lusun dua hutang bintah sini bikin kino buat apa itu dipendek supaya tidak lama kino di akhir zaman ini tidak lama kino cuman menurut ulama bapak kalau memang aku ini ulama ukuran umat nabi muhammad ini 1500 tahun dan diangkatnya di rasul sampai kiamat ini sudah 40 40 60 tahun lagi yang yang kelapa saat kejok 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 kejoklah pirong satu kedua ya rumah pokoknya kekecil kecil rumah lain itu bawang besar nabi musa datun 3 meter baru datun belum lain 3 meter nah datun itu datun 50 tinggi 160 atau 50 3 kali 10 kali ini 30 3 kali 3 200 meter benar eh 9 9 meter iya salah beban ini kalau bapak tingginya 9 meter berapa pokokan burutnya sari berapa kampil makan berapa kilo sari makan kalau sekal iya aman kalau misal tingginya 9 meter berapa berapa meter wakil baju baju disik terus balik 9 kali do tidak apa banyak waktu itu zaman dulu baju sudah kati moda segipan buat buah sudah baju kalau kita ini bentuk ini ini bagi bong tino jilbab jilbab lagi macam tenta banyak lagi habis bidang bingung ibu cokok abang 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 cokok abang abang amb 沒有 abang 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 kalau nyatuh sama Nabi Musa cuman lemahnya zaman dulu tidak macam kita makan nasi, makan lagi jadi cepet redog banyak-banyak mas tidak mungkin tidak ada Nabi Musa tinggi 3 meter, tinggi 4 tidak mungkin kecil-kecil supaya keempatnya berat ketiga kenapa engkau jadikan ya Allah umatku itu umurnya pendek-pendek ya Muhammad sangkan ku jadikan umur umatku pendek-pendek jangan banyak dia kesempatan untuk masyarakat apaluh umur umat kita melubunan seba'ina wa sifti, sangat sedikit umur umatku mencapai 60 dan 70 tahun, sedikit kalau sekarang umur 80 bapak ibu masih hidup itu setok lama baga muda gitu itu sampai jalan jalanlah saya kalau jalanlah saya bapak makan masih nasi buang ciz apa ini enak? apa ini enak? sop lepas 23 umur nabi Allah Allah 23, ini umur 60 masih mencob aku nih Ustaz Alhamdulillah umur aku 75 tuwal aku dari nabi nabi 23 ibadah wah main jatuh ku yang main jatuh ke lo dari dulu pak main jatuh sampai saat ini tujuannya cuman sih kok nyelamatkan hasil saja jika itulah pak main jatuh tu gajuh jangan dimakan kok beri nikmu bokok bokok terkwapi bapak tau sampai hari ini ada dah lajo kejo ke kita tak guna aku boleh ke gulur aku boleh ke gulur kita ni di hujan saja Allah alhamdulillah wakubah makinya sekap wajib malaikat rakyat kau kudulilah nombol kau tidak manfaat itu tapi tapi ya Allah kalau umur umatku pente mama ada kesempatan mereka nah ibadah dikit ya benar ya Muhammad tapi dengan kasih sayangku kudopalkan 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 manja abil hasanati falahu asyiru amsariha siapa yang melakukan satu kebaikan kepada Allah dikatikan 10 oke oke bapak solat sobo satu kali sobo sama dengan 10 kali so benar gak ya tadi satu perbuatan baik nilainya sebo berjamaah kalau tidak berjamaah kohiro sebab sebab darah satu kali berjamaah sama dengan nilai 27 derajat 27 kali 10 200 hebatlah satu kali solat sobo berjamaah sama dengan umur kita 270 tahun alhamdulillah amin subhanallah jadi apakah kita rugi jadi umur Nabi Muhammad rugi itulah nilai Allah untuk kita satu ibadat kali 10 kali 27 solat isyah dengan berjamaah sama dengan bapak ibadat sepalu manum ditambah dengan sobo berjamaah kata Nabi seperti ibadat semalam suntuk sehari siang dan malam ibadat kali sepuluh sama dengan sepuluh hari sepuluh hari kali ke 27 bapak dengan kerjamaah 270 tahun 270 hari apakah bukan iman yang salah nanti kita membuat kageles beda itu tambahan pada dunia sepuluh tidak mika pun sepuluh 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 sepedanya serahkan sama Allah kita ni bergawir sama Allah baca Allah cenggama ni bergawir aku dah setuju pak pemerintah ni nah ni KTP tu nak pekerjaan mobile cenggama ni bukan pekerjaan nyawa ke wajibat bapak ajak kan dah jadi pekerjaan amat yang kuangungkan pagi ni bapak sampe dengan uang itu namanya mubarleh sampaikan hadiskan walaupun satu ayat ini ditulisnya dikatipin pekerjaan mobile kalau pekerjaan itu gaji ni wangku ni ini ngantong kerasi ngantong kerasi besar aja kecilan berlaku ya dipintakan itu uang gak dipintakan eh kan kecil itu lah kan lu namanya peker nah ni beliau sehita pekerjaan maasisten pekerjaan mana macam-macam balurang itu itu lagi yang ngaji kan lu dia pekerjaan pekerjaan amat aduh ngaji boleh beras itu boleh beras kadang kimpangan kurang dia ngajar ini bapak itu wang kimpangan ini bapak itu padahal di selan mata oh ini di atas lurah mal lurah pulak dia ajar lurah dia ngambang camat terus naik pojok sana hati-hati kalau malang hangat zaman dulu bapak ada orang kepasal beli kacang merah sama cucunya waktu waktu orang itu nimbang dimakan dia sikap kacang merah dia tak ngomong kacang merah pendek cita mati wang di kubur nah waktu tahun tahun-tahun rupanya kuburan ini kena jalan dibungkar begitu dibungkar cucunya waktu meloknya kecil hancur kecuali tulang yang dia terkejut kacang abang kacang merah oh di cucunya habis buhulu tau ya Allah ya kacang abang tangan ngomong ya buhlas di kacang abang nah benek mamang itu diisi bapak diisi dengan waktu hidup ini bapak memang bete tapi nilai Masya Allah sholatul fajri khairun minat dunia wa mafiha dua rekaan sholat sunat fajar yang sholat sudah asal ni terang asalatu khairun minat dunia mekan bendek eh naunya bendek panjang puang nganyu ustaz ngako je naunya mekan pendek nao lembak nao moong 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 na pulasan nak kapci aduh kubat uang ni nanya nah jika ini jawabannya nao di mekan ini nao ungnya bendek karena uangnya lah bangun masjid tu lah penuh bangu asal jadilah minat nao yaudah bangun di melembang bangun minan namun masak uang dia bukan luang minat nao tak kedengeran wih tu sadio lantar kamu lantar ini minta minat disebut baca baca aku baiknya tapi masak senat Allah ilaha ilallah solat solat dulu solat solat Allah apa dua rekanat solat 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 kata nabi lebih baik daripada dunia berserta isi isi dunia ini apa intern berlian mas perak zam jabatan rumah mewah mobil kalah waktu itu umat islam umat terkaya di dunia hidup berapa sikap apa apa bahasa bangsa kayabung sikap sah orang di dunia ha osan 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 aku pak bahasa yang kebenin pelajar yang lain insyaallah bukoy tepukai aku matang puter apa-apa kita no pokis itu tidak baca maka matang kawang lawak pokis kami di pokis ada maju bagus tidak ada lawak baik masuk dari maju kami kawang bagus di selawesi tidak ada lawak itu nganjok lawak-lawak pintu-pintu tidak ada lawak maksudnya bagus tidak ada lawak tidak ada lawak kita sudah masuk ke minci cenderah nah aku tak dikayak aku bening aku bening oh bapak satu ibadah satu orang bapak solat sobo solat sunat sobo lebih baik daripada dunia berserta kata pak ketua tadi bapak jumlah jumlah yang isi-isi les itu orang tiga ratusan awal itu bapak tidak yang awal yang terdaftar yang raib daripada yang rutin empat ratusan meloh 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 jadi dua ratusan baik dua ratus limu puluh kali dunia ini setiap hari inna allaha ghaniyun amir alamin Allah maha kayu jangan sampai itu bapak peker dari solat sunat sobo lebih baik daripada dunia itu solat sunat ya Allah kalau yang diklasifikasi oleh beliau beliau ini bapak hadiah pepatah berhak kekannya itu adalah ilham dari Allah hai ketua miskin bikin hadiah dok pres dok pres dok pres kalau dok pres berarti anjing kalau pres pres hadiah itu tembol keinginan hadiah ilham itu bapak ketujuh dari Allah coba di dunia sudah begitu maka dari akhirat maka terugi manusia pahala didoborkan oleh Allah ini syukur satu ni'mat dari Allah artinya bapak kita nak mendapatkan pahala dari pahala tadi mengundang rahmat Allah dari rahmat tadi modal untuk masuk syurga inna rahmat Allah taribu minal muhsini rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang berbuat baik layak rakhul jannah ila birah madillah kata Rasulullah tidak masuk syurga seseorang kecuali dengan rahmat Allah jadi kita dimasukkan syurga karena kasih sayang Allah sama itu ibadat kata hitam jawab jangan kenikmat syurga yang sebegitu hebat nikmat dunia kecil lagi kalah dengan amal kita ribuan tahun dalam kita kita harus disebutkan jangan ken kamu ibadat ratusan tahun kamu ibadat ribuan tahun baik tidak baca mengalahkan nikmat Allah yang paling kecil jangan kalian ibadat ratusan tahun kalian ibadat ribuan tahun tidak bisa mengalahkan nikmat Allah paling kecil benar jangan ngiyok lagi make it dulu ada ibadat ribuan tahun dengan nikmat kecil benar benar sekecil kecil nikmat kita nikmati bergarut bergarut kita nikam bapak dengan nyamuk tapi dengan digeget nyamuk tangan kita ada bentul kita bergarut alap lemah tapi kalau kita nyamuk nikmat bukan kalau digeget nyamuk kita sudah lemah minta maham lalu lagi umum kita nikmat tidak nikmat Allah nikmat seibu tahun ibadat kita ada SMS ibadat kau putih belum ada ini masih sangsi cuma dengan keyakinan setiap ramah pasti dibalas oleh Allah Allah maha kasih saya semalas semalas pegawai pasti boleh gaji walaupun berapa baik enak sederah jemudah istri baik mau ibu kalau berapa mau ini biar 5 ribu masih ada gaji pasti dapat paham dari Allah asal kita ikhlas nikmat Allah sekecil ini apa dan ternyata bapak ibu dengan amal ini ngalah manusia masuk syurgo masuk syurgo temuk apa tidak komodal kalau masa di spot di tiga setengah tiga 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 tengok bau nyombol nyoba minyik tiga setengah nak nyekil minum bidak nak minum asal masa tiga setengah paling mulat 7 limau pakai lilit masa uang bapak 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 maya masuk masjid begitu masa bapak kaki nak merangka itu ada rai sopik bersaada ada yang kaya saya kaya dengar aku bapak ustaz jangan datang kaya leleng bar macam ini kaya aku kaya bapak bersaada datang insya Allah semenjak ada band itu bapak bapak ayah aku nak adil denger mulai hari itu sudah dicatat oleh Allah pergi ke majlis kata Allah ta'ala bapak satu tampak kaki menuju majlis salam Allah catat ibadat satu tahun maka itu orang mengait kendaraan ini nanya kami ini mak mana kaki kemok 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 tapan pacar Allah itu muntur selanjang Allah mengakuas sedih adil maka bijaksana waktu itu sekarang pada kaki alesan motor atau sebeda kalau dulu kejar kaki dari kemana jalan keki sampai sini masuk masjid duduk di doa kemalaikat diampur ke dosa berguguran dosa Allah sulek itu sama dengan salat wajib bapak di rumah satu kali lebih lebih baik daripada ibadat 100 raka'an yang diamalkan atau tidak ilmu lebih baik daripada salat salat 10 raka'an Allah subhanallah wabihamdihi subhanallah satu kalimat itu apa kalimat habibat al-rahmah subhanallah wabihamdihi subhanallah il-rahmah ada dua kalimat dua kata nabi dua kalimat kalau kamu ucapkan gampang diridahkan ditimbang diakhirat timbangan akan jadi berat Allah senang menanggalkan kalimat subhanallah wabihamdihi berapa menit 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 subhanallah wabihamdihi subhanallah il-rahmdihi yakin dengan hadis nabi akan membuka ketimbangan kita amin pakman dibaca seratus ganteng yang ganteng timbangan diakhirat bacanya mereng ini jadi itu kalau di malekat mereng tak baik yang cuma bisa itu hanya nabi muhammad nabi muhammad tegak timbangan malam ngapas timbangan umat campuran kekiri ujung sorban nabi naik ke kanan uji malek ya muhammad aku kata Allah hei malekat ku jangan kau langang dia biarlah maka kenda aku nak digabik untuk uman mu hadiah bapak untuk kita ini hadiah dari Allah yang Allah tidak pernah kasihkan kepada nabi kecuali nabi muhammad sallallahu sallallahu alaihi sallallahu 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 akbar sebabu menit tidak sampai pahamanya aku kata nabi akan tumbuh satu pohon di dalam syurga bagi yang maju itu setiap yang maju satu pohon tumbuh maya kenceng betul kenceng sini itu buah nabi ngomong pak siapa nak percayakan nabi tasbih bapak tak sampai satu menit subhanallah bihamdihi ala khaduqihi wa rida wa nafsihi wa zinata rishihi wa bidada kalimat dih macam itu sekali bapak pahala cuma yang kita nubi Allah wa akbar modat shukuh bapak bismillah Allah ma'ala rahim iza zilzilat lak zilzal laha wa akhrajat lak 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 laha wa kala linsan ma laha yawmai dindu habdiz akhbar ha bina rabbak kahu hal laha yawmai din yastur unna sashtah tali uraw ma laha hum fa man ya amal kata nabi kata nabi siapa maca suruh al-kaw zah antar ngasuh satu kali sama dengan maca seribu ayat al-Quran Allah wa akbar hadiah bukan umur lain bapak butuh hidup ratusan tahun nabi adam seribu tahun nabi 950 tahun butuh hidup yang panjang untuk dapat pahala kita umur yang pendek tapi kita unukan yang baik solat sebuah berjaman solat mazalim isya kalau 27 kali 5 berapa 35 apa 300 50 hari 350 hari 27 kan satu solat 350 hari sehari kita solat itu bapak hampir sama dengan hidup setahun kalau kali segero 3000 500 siapa dihidup 3500 tahun siapa adam orang dihidup 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 kenapa kita nak malas merbuat ibadah cuba membuat gabiri apa bayan diskotik 3 dihidup 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 masuk boleh doso ngawas si tetek pedino boleh doso dia tetek lah nak omong apa lagi aku cuba apa nama lagi aku wanada sahaja tak seder boleh doso nyekel aja megang aja lemah di rumah bajet nyekel jangan uyang megang tangan bingung jatuh pahad doso itu megang tangan istri pemegangan tangan satu doso yang terkenal boleh satu pahad diangkat satu derajat megang tangan dibicara kebola setelah enggak cek ngomong aku cek gampi semestal binti aku makan tuh nyatuh katik kemenangan waktu di tiap malam pak kosong kosong dia kali dapat minyak dingin pak kira abang semu uji nyai awa nyai tulang lain lah buah nyai jadikan nyai hebat nyai lembut gano boleh pahala mencium istri dapat 10 pahala 10 derajat yang penting 10 dosor meluk 20 dosor yang penting 20 derajat 20 pahala meluk berhubungan lebih koin daripada dunia besar itu menimanya satu dante seri rambut menjatuh satu dosor maksud du hajir ngajir apa kita boleh pahala nah gak ganti lagi di jadok lejolah mama lejol lejol jangan satu dua yang ngantung kenapa berhubungan suami istri itu seperti umroh berhubungan seperti umroh banyak umroh enak moba gode mama mama umroh raja anak anak menyebut melok kok aku ini maksiat nikah itu ibadat nikah nikah itu ibadat ibadat bukan maksiat rtdvd nah maksiat homo lesbi main bimbi itu maksiat itulah datang kenapa homo mustinya pemerintah daerah pemerintah provinsi bikin aturan segala maksiat lgbt dilarang itu lah datang kenapa lgbt bapak di hukoi bapak acara di bali yang lgbt enak kau kirim oleh Tuhan bapak sampai kembali 6.3 bapak 3 orang salah di lombok bapak di bali itu ada bapak berajar videonya kurang lebih seribu lebih bapak dalam teruk itu lgbt di bali selesai bunuh ngapi angin bahagian punya Allah gampang Allah nak ngajar kembali hati-hati bapak pemerintah harus punya iman ngelarang barang-barang yang dilarang oleh Allah dia tahu ini datang ke Nazaf masyid maya pelacu bapak main pelacu ada namanya sempat sempat pelacu ada namanya sempat sempat pelacu main pelacu bapak maya bapak berharga racun di indonesia ada yang lantus sejuta ada yang puluhan ada ribuan puluhan 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 yang huayu makmah ini ya masih puluhan puluhan dua ini malah itu makmah ini jadilah katik pada katik tari lah apa dia rumahnya bersinar bahan lo tak dapat bagian yang itu itulah nikah mak nikah ambil kabul bagi laju yang katik bini laju rumah kelam ha cuba nak diskotik maya bersinar maya minum inek 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 yang warna pink itu satu lawe warna pink satu lawe naik ke gabar 200 tidak lebih mudah dilalang bapak oleh cino datang ke indonesia lewat baku beton dipotong baku beton ada ribuan ekstasi masuk baku beton di medan 270 kilo sabu sabu kenapa ini di ternyata mereka kadang rusak anak bangsa dan ini bapak termasuk penyebab adab Allah bertanya kepada sayyidatun Aisyah yang Aisyah apa penyebab datang adab Allah pertama kalau minuman keras sudah berajar lelah berzinahan sudah banyak ketiga musik dan nyanyi yang menjadi kebanggaan kalau tinggikan kau ini Allah tolong kepalak empat bubi segala macam kita nanya bapak ada tidak tinggikan di dumpa kita dia bapak basmi tidak ada cara lain osir dari kampung dan pemerintah ke nadra kalau adanya begini kapan ada urbil bapak nyogel nyogel pasti aduh bahu gini kegergai benar musik yang aduh pangkal katil ujung nyanyi ini kan aduh pangkal dan ujung entah di musik remik itu bunyi duk cip empat cip ham 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 Selama baca Quran di masjid, sampai jam sekolah, marah orang nampok. Walam qadatainamu salam kita. Atang-atang itu, matikah? Mana malam ini? Muka speaker kuat-kuat, ada yang duduk nampok ini? Poh, pak, kau jam sekolah. Bapak dah selamat, orang tunggal dengan bapak marah ini. Hampir jam dua, hampir jam tiga. Oh, dati mati, malam ini. Untungnya, bapak kira mau mencidak ajak bapak. Bapak kira mau mencidak kiai, bekas landai, tahu tak? Banyak dapak, orang marah. Buka celama kuat, marah, maji belajar, marah. Mama anulah kalau mencidak agama. Pilihkan hukum, sampai jam tidur. Kening malam, kening malam. Mati dekat bang, lama mati. Tunggung nanti, temui. Mati, kita mati. Oh, bapak kira kira kira-kira lho, di masjid itu. Tak kau yang ceramah itu, bekas bandit itu. Tak kau yang ceramah itu, bekas bandit itu, bapak. Belum tentu penceraman itu, orangnya lho, sekarang lho. Bekas narkobah, bekas berjudi. Allah njauh, hidang. Puji bapak kira-kira yang ceramah itu, dah ajak mulu bapak. Bawah dia boleh ikut bapak, cincang. Ya sebab, rumah cuma pernah balik. Coba, bapak. Jadi, musik-musik kan? Jadi, kalau kita ada acara, sedekahan, makin musik, pakai beti nonyongin, ada biduan, kita salah satu penyebab menghancurkan bumi. Hati-hati. Siapa mengatakan perbuatan mengasiat dalam Islam, kata Nabi, dia nangkut dosa. Dan dosa orang yang ikut dalam acara itu, sedikitpun Allah tidak kurangi dosa mereka, kecuali Allah pangka dengan dia. Tuhan rumah lho, dan pun dosa umbulu. Tuhan rumah lho, dan pun dosa umbulu. Tuhan rumah lho.